Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wasa kali ini akan menyampaikan makolah syahidun atil asakandari yang berbunyi ma'abasakot ahsyoludullim illa ala bidri tomain tidak akan berkembang biak tangkai-tangkai kehinaan di dalam diri seseorang kecuali di dalam dirinya ada seberat biji tomak apa itu tomak? tomak yaitu berharap terhadap sesuatu kepada orang lain berharap diberi sesuatu oleh orang lain orang yang muncul tomak berarti kesadaran akan anugerah Allah itu terhijabi orang yang muncul tomak yang dilihat adalah pemberian dan harapan kepada makhluk bukan kepada Allah ketika muncul tomak di dalam diri kita maka akan sirna harapan kita kepada Allah sebab sudah terhijab oleh harapan-harapan fatamurgana dari makhluk dengan demikian dari makolah ini kita bisa melakukan interveksi ke dalam diri kita janganlah kita menjadikan bibit-bibit tomak di dalam diri kita ini bisa berkembang sebab bibit-bibit tomak ini jika dibiarkan maka akan menyebabkan runtuhnya martabat kita rendahnya harga diri kita sebab kita sudah tidak berpegang teguh kepada Allah tapi kita sudah bertaluk bergantung kepada makhluk maka dengan makolah ini kita memiliki kesadaran jangan sampai tumbuh penih-penih tomak di dalam diri kita karena itu penyakit yang dapat membahayakan dan menjatuhkan harkat martabat diri kita mudah-mudahan kita diberikan penjagaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari bibit-bibit tomak sehingga harapan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai yang maha kaya yang maha segala-galanya jika kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat hambanya mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas anugerah dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan Allah sehingga memberikan manfaat wa wul mafiq ala ta'alik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya